Banyak rumah umumnya mengaplikasikan gaya yang modern, namun berbeda dengan presenter Irfan Hakim. Joglo menjadi pilihan untuk desain tempat tinggalnya. Joglo merupakan rumah tradisional masyarakat Jawa. Ciri khas rumah Joglo yaitu memiliki empat buah tiang dan berdena bujur sangkar. Hampir semua materialnya terbuat dari kayu. Nah, apa alasan Irfan Hakim memilih konsep Joglo untuk tempat tinggalnya? Karena saya orang rumahan. Dari dulu kalau tiap pulang kerja, pasti saya pulang ke rumah. Makanya gimana caranya kita bikin rumah senyaman mungkin. Dimana kalau udah nyampe rumah, yaudah, masuk ngapa-ngapain lagi, masuk kemana-mana lagi gitu, tempat istirahat. Itu biasanya kita temukan di resort-resort kan, yang kita harus pergi kemana dulu untuk relax. Tapi gak mau, gue pengen relax setiap hari. Kerjaan gue udah padat, udah cukup stres, ya pengennya ke rumah bener-bener relax, tenang. Kunien yang terasa adem ini terbagi menjadi dua area. Public area dan juga private area. Kedua area ini dipisahkan oleh dinding penghubung yang dihiasi ukiran kayu bermotif batik megamendung, sesuai dengan kesukaan sampah milik. Di sini public area banget, jadi kalau tamu datang, kita ngasih kesempatan bebas memilih spot yang mana. Kalau biasa sih gue di teras, di teras itu karena bisa sambil cahaya pagi, kalau pagi-pagi atau siang ya. Tapi kalau agak sore ke malam, biasa kita adjust di dalam, spotnya mana-mana. Di sini ada spot buat keluarga, dan itu tamu yang bebas milih. Bahkan ini sih, di ruangan Joglo ini ukurannya kan 9x11 meter di Joglo ini. Jadi bisa kalau acara besar, ini semua pusi di take out, terus udah gitu pakai carpet, udah kita ngumpul bareng-bareng di sini. Untuk area publik, beragang furniture, serta aksesoris menarik memberikan nuansa tradisional pada ruangan. Tak hanya itu, motif serta warna yang terdapat pada lantai pun turut memberikan kesan tua. Bukan furniture doang, semuanya adalah 90% barang bekas. Dari kayu-kayu jatinya, Joglo-nya, Gebiok-nya, sampai furniture-nya ini, kursi yang saya duduki, kursi yang ada di belakang, ini semua barang bekas. Ini hasil hunting saya ke pasar lawak-pasar lawak, atau kenalan dengan komunitas-komunitas barang hantik. Setelah publik area, kini kita akan berlanjut ke area yang lebih private. Sebetulnya yang satunya lagi, lebih ke arah modern, tapi modernnya ke ekletik, gabungan antara modern dengan klasik, ya seperti Joglo ini. Tapi walaupun ini bangunannya tampak berbeda, tapi kita harus menyatukan dua bangunan ini, menjadi satu kesatuan. Salah satunya benang merahnya adalah dengan adanya unsur si batu-bata merah, dan juga kayu. Jadi di sini unsur alamnya sangat kuat sekali, ada batu, ada bata, ada kayu, dan sebagainya. Dan itu batu-bata merah itu ada di lingkungan rumah ini juga, itu menjadi pemersatu beberapa bangunan yang ada di sini. Di area ini, nampak tema ekletik dengan perpaduan modern dan tradisional di tiap ruangan. Mulai dari ruang santai, kamar, ruang wadup, hingga dapur. Yang menarik, di belakang terdapat taman sebagai adik terbuka pada dunia. Meski tidak terlalu luas, adik taman ini terasa nyaman, dengan suasana alam yang berusaha dihadirkan oleh sang pemilik. Pemilik pun mendapatkan konsistrasi konsep tua pada dunia, dengan memberikan band skai pusang, serta sumur palsu sebagai dekorasi pada taman. Apalagi di belakang kan ada kura-kura, ada binatang-binatang gue lain, dan gue sangat suka binatang, jadi berinteraksi dan berinteraksi. Kadang-kadang gue suka berbagi makanan juga dengan binatang-binatang peliharaan gue di situ tempatnya. Langkah Irfan Hakim untuk menyediakan suasana resort, di tempat tinggal sendiri memang berhasil. Menarik bukan? Apabila dipikirkan dengan matang, tema tradisional pun bisa menjadi ide interior yang menarik untuk dunia Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!